Gara-gara dia gagal sistem yang bukan kesalahan dia, dia gak berangkat Berangkat Bapak? Berangkat? Berangkat Tadi kan ada yang beberapa gak berangkat Ada yang gak berangkat Nah ya kan saya tanya yang tidak berangkat Dari yang gagal sistem ini banyak berangkat atau tidak berangkat? Kalau memang ada yang tidak berangkat gara-gara gagal sistem Itu berarti kan dosanya besar itu Karena dia mestinya sudah dipanggil oleh Allah SWT Iya tau? Jadi orang itu sudah sanggup sebetulnya Gak ada lagi kan istihtoahnya udah ada Uangnya sudah cukup udah bayar Tadi 578 gagal sistem lunas tidak berangkat Betul Betul kan masnya yang bilang kan? Iya betul Terus kemudian yang tadi yang masuk dalam cadangan itu 473 473 Oke Ini pun gagal cadangan Gagal sistem Apakah yang 473 itu Masuk bagian dari 578 Yang juga ada irisannya dengan 7450? Iya Betul? Betul Berarti totalnya piro mas Izin Bu Ketua Harus disampaikan juga ke pahasan Dalam skor sini Bapak telepon teman Sahabat dan seterusnya untuk minta data tadi Jangan Bapak telan sendiri ini barang Iya kan? Susah nanti Bapak Bisa lah Jadi pahasan tugasnya Pahasan Pahasan tugasnya adalah Menelepon anak buah Bapak kan Bapak buah Anak buah Bapak Wa ala alih wa sohbi ajma'in Telepon Buat data dengan klasifikasi Apa yang tadi disampaikan Dipertanyakan Pertanyaan sambil ditulis dong Ininya dihapus Gantian Jadi nanti angkanya yang disampaikan sama saksi Biar muncul disitu Tolong diganti Pak Asan Pak Asan Gagal sistem itu kesalahan jemaah atau kesalahan operatornya Atau kesalahan mesin Gagal sistem Ada beberapa kategori Bapak Yang kemudian Apa itu? Pertama Karena belum selesai Pemeriksaan atau keluar data isti toahnya Bukan salah jemaah Bukan salah jemaah Jemaah itu sudah diumumkan Tapi isti toahnya belum selesai Pelunasan tahap satu keburu tutup Kedua Karena gangguan jaringan sis kohat atau bank Oke bukan jemaah juga Bukan jemaah juga Terus Yang ketiga Ada yang namanya di kami itu Tulisannya hambatan komunikasi Sudah di Apa Pelunasan sudah jalan Dia baru tahu setelah tahap dua Tahap satu tutup Iya Bukan jemaah juga Jadi Ini memang Data-data ini Ada juga Karena Apa Status isti toah belum 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 isti toah di tahap satu Tapi kemudian di tahap duanya Keluar statusnya Yang tadi Jadi Lebih kepada perlindungan hak Jadi begini Berarti kementerian agama Itu sudah tahu sebetulnya Ini kan kejadian-kejadian ini Tiap tahun kan berulang kan Ada kasus-kasus seperti itu Iya kan ada kan Betul Berarti ini kan bukan Kegagalan Bukan Bukan kesalahan jemaah Betul Tapi gara-gara dia gagal sistem Yang bukan kesalahan dia Dia gak berangkat Berangkat Bapak Berangkat Berangkat Tadi kan ada yang beberapa Gak berangkat Ada yang gak berangkat Nah ya kan saya tanya Yang tidak berangkat Ada yang tidak berangkat gak Ada Tapi Berapa banyak Banyakannya yang gak berangkat Dari yang gagal sistem ini Banyak yang berangkat Atau tidak berangkat Yang gak berangkat Jadi gini Pak Hasan Kalau memang ada yang tidak berangkat Gara-gara gagal sistem Itu berarti kan Dosanya besar itu Karena dia mestinya sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Iya tau Walillahi alad nasih hijjul bayti man istatua ila isabila Ya kan Jadi orang itu sudah sanggup sebetulnya Gak ada lagi kan Isti to'ahnya udah antar Uangnya sudah cukup Udah bayar Iya gak Tapi Kalian bilang dia gak isti to'ah Gak bisa dihubungi Gak bisa ini Jadi kalau gagal sistem Menyebabkan orang tidak berangkat Ini perlu Sebetulnya didalami lagi ini Persoalan ini Iya dong Jadi Mestinya udah haji dia Terukun Islam kelima itu haji Pak Pak Hasan Kalau orang sudah haji Ya sahadat Sholat Iya kan Puasa Zakat Naik haji Kalau udah naik haji Biasanya udah rela Ridho menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Gitu loh Ini kok Gak jadi berangkat Berapa orang Pak Yang sudah Apa tadi Yang gagal Apa istilahnya tadi Gagal sistem Gak jadi berangkat Total se-Indonesia ini berapa 578 pimpinan Pak Saleh Mungkin 578 Oh iya Mungkin Saya manggil Maaf tadi Pimpinan Pak Bukan mungkin 578 Betul gak Bang Orwana itu Jadi yang gagal bayar Gagal sistem itu Hanya 578 Yang gak berangkat Kata aja ya Cuman kan di datanya ini Ini Mungkin Bapak perlu Berikan kepada kita Ini data ini Bagian ini Ada ya data itu ya Ya lumayan lah 578 Iya kan Saya itu dulu Dua Sebentar sedikit Sebentar Tadi menyambung dengan Pak Saleh ya Silahkan Silahkan Tadi disampaikan Masnya Jadi yang gagal Tidak jadi berangkat Karena gagal sistem Tadi 578 Betul Mohon maaf Bu Biar gak salah Persepsi Bahwa Gagal sistem itu Tidak menyebabkan Seseorang Menjadi tidak berangkat Gagal sistem itu Justru untuk melindungi Agar dia bisa melakukan pelunasan Namanya Namanya memang Agak ini sih ya Saya Nah Tadi kan Nah itu dia Gagal sistem Tidak Apa tadi Tidak membuat orang itu Tidak berangkat Betul Ya kan Tetapi ini Orangnya tidak berangkat Ya Ibu Gagal sistem Mohon maaf Mungkin tadi Kurang tepat Penyampaiannya Kalau ada Seseorang Dia sudah Perisah kesehatan Sudah bayar Tetapi ternyata Hasil isti toahnya Belum keluar Bapak Sampai Pelunasan itu Tutup Tahap 1 Sementara dia Pengen berangkat Maka Jemaah tersebut Berhak Untuk mengajukan Kalau pengen Memang benar-benar pengen Mengajukan Bagian dari gagal sistem Prioritas Tahap 2 Nah ketika dia masuk Kesitu Maka dia bisa Melunasi di tahap 2 Ketika pelunasan Tahap 2 Itu kan kami punya Kriteria Dia masuk sebagai Gagal sistem Atau penggabungan Apa-apa Karena ada urutan Gagal sistem itu Prioritas Karena dia itu Justru mantan Dari Dari Tahap 1 Nah kemudian Setelah melakukan Pelunasan Setelah melakukan Pelunasan Kami juga Tidak bisa Memaksa Bahwa Jemaah tersebut Harus berangkat Juga tidak bisa Nah Dari Yang melunasi Ada 578 Yang tidak berangkat Namun kami Pak Pimpinan Tidak mengetahui Tentang alasan Kenapa Jemaah tersebut Tidak jadi berangkat Itu Apa Di catatan kami Tidak ada Lanjutannya Minan Sebentar Sedikit Sebenarnya aku mau Masalah angka Sama mas ya Tadi 578 Gagal sistem Lunas Tidak berangkat Betul Betul kan Nah Itu tadi Nyambung Di dalam Cadangan Lunas Yang tidak berangkat Tidak Ada irisan Tadi disampaikan Irisan Irisannya sebesar berapa 473 Berarti 473 itu Masuk di dalam 578 Sebagian 578 Sebagian 578 Sebagian 578 itu Selain dia gagal sistem Dia juga cadangan Istilahnya Irisan ibu Irisan Punya dua status Sebentar Sebelan-belan 578 578 Adalah Lunas Yang gagal sistem Tidak berangkat Betul Betul Nah tadi masnya yang bilang kan Ya betul Terus kemudian Yang tadi Yang masuk Dalam cadangan Itu 473 473 Oke Ini pun gagal Cadangan Gagal sistem Apakah yang 473 itu Masuk bagian dari 578 Yang juga ada irisannya Dengan 7450 Iya Betul Betul Berarti totalnya piromas Kalau misalnya itu tadi 473 Itu masuk di dalam bagian 578 Kan ini ada selisih nih Iya kan Selisihnya kan 95 Ini 95 ini faktornya yang mana Saya ulangi Iya kan Lunas Gagal Sistem Tidak jadi berangkat 578 Betul kan Saya mengusulkan Di sekor saja dulu Pak Ketua Memberi kesempatan sholat Iya terima kasih Kemudian Nanti Kalau kita perlukan Beliau akan dipanggil ulang Setelah selesai sholat Istirahat makan Kita kabari Kalau di lain waktu Besok Lusa Kita Panggil lagi Kalau kita butuhkan Karena masih Ada yang lain Usul saya nih Pak Ketua Iya baik Kalau begitu Tadi kita mendengar kabar Dari Pak Arteri Juga bahwa Dari LPSK Sudah hadir Untuk pelindungan saksi Kita terima dulu Nanti Beliau kita terima Nanti kemudian Baru setelah itu Kita akan score Break untuk sholat dulu Pak Asan Tetap break Sholat dengan khusyuk Setelah itu tetap menghitung Pak ya Jangan pergi dulu Karena Ijin Bu Ketua Harus disampaikan juga Kepahasan Dalam skor sini Bapak Telepon teman Sahabat Dan seterusnya Untuk minta data tadi Jangan Bapak Telan sendiri Ini barang Iya kan Susah nanti Bapak Ya Gitu Bisa lah Ijin Bu Ketua Begitu Kan gini loh Klasifikasi datanya Kan gak jelas Mana yang gagal sistem Mana gagal berangkat Mana yang gagal Apa Ada yang ada niat Yang belum niat Segala macam Ini kan belum jelas Jadi ini penting nih Dibuat dulu Jadi paling tidak Tadi ada data yang 7450 Dan 473 Dan 578 Nah ini apa maksudnya Gitu loh Jadi nanti sambil Selesai sholat Bukan sambil sholat ya Sambil selesai sholat Nanti ada data Pas masuk nanti sudah ada Terima kasih Ya baik Jadi Pahasan tugasnya Pahasan Pahasan tugasnya Adalah Menelepon Anak buah Bapak kan bapak buah Anak buah Bapak Wa'ala'ali Wasuhbi ajmain Telepon Buat data Dengan klasifikasi Apa yang tadi disampaikan Dipertanyakan Terima kasih